Xiaomi sudah begitu identik dengan HP terjangkau dengan kualitas cukup baik. Daftar harga HP Xiaomi terbaru selalu dibandingkan dengan seri-seri lain, terutama ponsel dari Cina seperti Oppo, Vivo, dan Realme. Meskipun citranya sebagai penyedia HP terjangkau, berkualitas mulai memudar, tapi Xiaomi masih tetap punya fans fanatik. Persaingan ketat dengan beberapa merek seperti Realme membuat HP Xiaomi terjangkau dan kami keluaran terbaru terus berinovasi, ditambah dengan langkah merilis sub-brand Redmi. Pada akhir tahun 2022 ini, setidaknya ada beberapa rekomendasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk kalian. Tentunya deretan HP ini membawa spesifikasi yang tinggi. Apa saja daftarnya? Simak berikut ulasannya. Pada pasar elektronik Eropa, Poco telah melahirkan generasi baru. Produk terbaru tersebut adalah Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Pada bulan Mei tahun lalu, Xiaomi juga telah merilis generasi terdahulunya yang sukses di pasaran elektronik Eropa. Namun Poco M4 Pro 5G masih ditahan perilisannya di Indonesia. Smartphone ini menghadirkan layar IPS LCD 6,6 inci dan resolusi Full HD+, dan didukung dengan refresh rate 90Hz. Untuk touch sampling rate sampai 240Hz. Pada tingkat kecerahannya sampai 450 nits, ponsel ini memiliki kaca pelindung Gorilla Glass 3. Sistem yang tertanam pada smartphone ini adalah SOC yang dipasang pada kelas menengah baru. Menggunakan tenaga MediaTek Dimensity 810 yang memiliki fabrikasi teknologi 6nm. Sistem ini merupakan penerus dari MediaTek Dimensity 800. Memiliki dua opsi fasilitas RAM, dengan penyimpanan 4x64GB dan 6x128GB. Adanya memori ini membuat penggunanya memungkinkan untuk multitasking tanpa harus mengalami laging. Beralih ke sektor fotografinya, terdapat lima kamera pada bagian punggung dan berbentuk persegi cukup besar. Tetapi, sebenarnya terdapat dua kamera yang tersemat, di bagian belakang punggung dengan berlensa wide 50MP, untuk kamera kedua 8MP ultrawide. Untuk mendukung kinerja spesifikasi, Xiaomi Poco M4 Pro 5G ditanami baterai besar 5000mAh, yang juga didukung fitur fast charging 33W. Soal harga, smartphone ini dibanderol dengan harga 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang kedua, yakni Redmi Note 11S. Smartphone ini merupakan satu dari empat ponsel Redmi Note 11 series yang diluncurkan Xiaomi secara global pada Januari 2022, dan rencananya akan diresmikan di Indonesia akhir tahun 2022 ini. Ukuran dan teknologi layar yang dipakai Redmi Note 11S sama seperti Redmi Note 10S. Layar 6,43 inci yang dipakai, untuk sektor tampilan HP ini masih memakai panel AMOLED dengan lubang kamera di tengah atas. Resolusinya Full HD Plus dengan kepadatan piksel 409 ppi. Yang beda, layar Redmi Note 11S kini mendukung refresh rate tinggi 90Hz. Sektor dapur pacu menjadi pembeda pertama antara Redmi Note 11 dan Redmi Note 11S. Jika Redmi Note 11 memakai SOC Snapdragon 680 dari Qualcomm, Redmi Note 11S menggunakan Helio G96 bikinan mediatak. Soal performa gaming, smartphone ini cukup bisa diandalkan. Game-game populer masa kini semacam PUBG Mobile, Call of Duty Mobile dapat dijalankan dengan lancar pada setelan grafis menengah. Alasan lain kenapa Redmi Note 11 dipasangi SOC Mediatak Helio G96 adalah agar dapat menggunakan kamera utama dengan sensor 108MP, diserta kamera ultrawide 8MP, makro dan depia masing-masing 2MP. Ukuran baterai Redmi Note 11S besar yakni 5,000 mAh. Ukuran tersebut tak disangka-sangka bisa disematkan ke dalam bodi ponsel, padahal bobotnya terbilang cukup ringan. Untuk harga, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang ketiga, yakni Redmi Note 11 Pro 5G. Hadir sebagai smartphone dengan harga terjangkau dari Xiaomi di Indonesia yang sudah dibekali dengan spesifikasi hardware dan fitur menarik. Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, otakor 2,2 giga haset, yang telah mendukung jaringan 5G dengan kecepatan download hingga 2,5 gigabyte per second. Untuk spek display-nya, smartphone ini mengusung layar penuh 6,67 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, di CIP3 dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Mampu menampilkan konten dengan tajam serta terang, sehingga dapat memanjakan mata penggunanya. Refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz akan membuat penggunanya nyaman ketika memainkan game. Terdapat juga dukungan 3 kamera belakang yang mempunyai komposisi kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Secara bawaan, kamera utamanya akan menghasilkan foto 12MP yang kaya warna dan menyerap cahaya, banyak berkat dukungan teknologi 9-in-one pixel binning. Baterai 5000 mAh yang dibenamkan pada Redmi Note 11 Pro 5G diklaim mampu bertahan lama dalam pemakaian normal. Terdapat juga fitur 67W turbo charge yang mampu mengisi daya dari kondisi 0% ke 100% hanya dalam waktu 42 menit saja. Jika kalian tertarik membelinya, smartphone ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu HP Xiaomi selanjutnya ada Poco F4. Kedatangan ponsel Poco F series generasi keempat ini dinilai mampu menghadirkan keunggulan yang sepadan dengan banderol harganya. Ponsel yang dirilis di Indonesia pada bulan Juni 2022 ini memiliki performa yang terbilang cukup stabil dan bisa diandalkan. Berkat dukungan prosesor Qualcomm Snapdragon 870 dengan kemampuan komputasi yang tinggi yang mana chipset ini lebih diunggulkan jika dibandingkan chipset kelas menengah premium keluaran terbaru seperti Snapdragon 778. Keunggulan berikutnya yang bisa kalian dapatkan dari Poco F4 ini yakni kualitas kamera terbaik yang diusungnya. Poco F4 dibekali triple kamera belakang dengan resolusi 64MP untuk kamera utamanya, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP kamera makro. Sedangkan untuk sisi depannya, Xiaomi juga turut pemberikan satu kamera beresolusi tinggi yakni 20MP. Teknologi layar yang dipakai smartphone ini terbilang masih sama seperti pendahulunya, yaitu Poco F3, yang mana mengandalkan panel layar berjenis AMOLED. Beresolusi Full HD plus 2400x1080 pixel, dengan bentang layar seluas 6,67 inci, mendukung refresh rate mencapai 120Hz. Dari suplai baterainya, yang mana smartphone ini dibekali baterai berdaya tahan lama yakni dengan kapasitas 4500mAh. Selain itu, Xiaomi juga turut mengupload teknologi pengisian daya cepat pada Poco F4 ini menjadi 67W. Untuk harga, Poco F4 dibanderol seharga 4,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu HP Xiaomi yang terakhir, yakni Poco F4 GT. Menawarkan performa kencang dengan fokus yang cukup berbeda, Xiaomi Poco F4 GT sendiri hadir meneruskan kesuksesan generasi sebelumnya dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Selain itu, performa Xiaomi Poco F4 GT juga didukung kombinasi RAM LPDDR5 berkapasitas 8GB dan 12GB, dengan media penyimpanan internal UFS 3.1 berkapasitas 256GB. HP gaming dari Xiaomi Poco ini menggunakan panel OLED berukuran 6,67 inci, dengan resolusi Full HD 1080 x 2400 piksel. Selain itu, layar HP ini memiliki aspek rasio 20 banding 9 dengan kerapatan piksel mencapai 395 ppi. Tetap menghadirkan konfigurasi kamera yang berkualitas. Poco F4 GT mengusung triple camera di bagian belakang dengan resolusi 64MP sensor utama, 8MP omnivision 120 derajat serta 2MP lensa makro. Sementara untuk kamera depannya, terdapat single camera beresolusi 20MP. Beralih ke suplai baterainya, smartphone ini memiliki baterai dengan kapasitas 4.700 mAh yang didukung hypercharge 120W. Soal harganya, Poco F4 GT dibanderol di kisaran harga 8,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia beberapa informasi mengenai HP Xiaomi terbaru 2022 dengan segala keunggulan yang dibawanya versi Denso Pro. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Nantikan terus video update lainnya. Sampai jumpa!